Tapi kenyataannya tantesan darah bercampur nanah terus-menerus mengalir dari hidup putraku. Tak pernah berhenti. Di ruangan ini putraku Mande Ariade biasanya menghabiskan waktu ruangnya. Di ruangan ini ia mengubah nada-nada dan syair menjadi sebuah lagu yang lindah. Lagu-lagu berbahasa Bali. Sudah cukup banyak karya lagu yang dihasilkan Mande Ariade di sini. Di rumah kami yang sederhana di Desa Paragum, Kabupaten Jemberana, Bali Barat. De Ari, begitu putraku Mande Ariade kerap disapa. Di kalangan penggemar lagu pop daerah Bali, lagu-lagu ciptaannya memang tak asing lagi. Bersama grup band Walaka Jems, Dek Ari sering menghibur masyarakat Bali. Grup ini pun sering tampil di daerah tempat tinggal kami di Kabupaten Jemberana. Biasalah untuk memenuhi kerinduan masyarakat akan ada lagu pop berbahasa Bali. Bagaimanapun aku bangga dengan anakku Mande Ariade, keadaan ekonomi keluarga ku sederhana. Suamiku Wayan Sunaria hanyalah pekerja bangunan dengan penghasilan sekitar 40 ribu rupiah per hari. Untunglah Dek Ari bisa menghasilkan uang sendiri. Uang dari lagu-lagu ciptaannya. Tentu saja penghasilannya itu dapat membantu keuangan keluarga kami. Walaupun nama Dek Ari cukup populer sebagai pencipta lagu, namun aku tidak ingat persis kapan Dek Ari mulai mencipta lagu. Sampai sekarang sudah dua album yang ia hasilkan dan ternyata laris di pasaran. Sayangnya rencana membuat album ketiga pun hanya tinggal rencana. Mungkin memang sudah surata nasib. Kehidupan yang sulit harus selalu aku tempuh. Di tengah kebanggaan itu, aku harus menerima cobaan yang berat. Aku harus melihat putraku tergolek lemah tak berdaya. Di usianya yang masih 28 tahun, Dek Ari tak bisa berjalan lagi. Bahkan untuk hidup pun ia tak sanggup. Pendengarannya pun sudah berkurang dan mata kanannya tak dapat berfungsi lagi. Padahal mestinya ia sangat produktif di usia mudanya. Tapi kenyataannya tetesan darah bercampur nanah terus-menerus mengalir dari hidup putraku. Tak pernah berhenti. Dan tak ada yang bisa aku lakukan untuk menghentikannya. Kecuali menyesali nasib dan kesedihan kami. Terima kasih. Tak pernah, seharap. Masih SMA ya, jualanmu. selamat menikmati